Nah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi di channel gue sendiri Dian Alvaro Ini adalah sebuah medium sedan Ataupun mungkin di Indonesia sudah termasuk big sedan ini sebenarnya sih Dan ya memang ada yang lebih besar lagi ketimbang sedan yang gue review ini Tapi percayalah mobil ini besar guys Sebesar cintaku padamu asik Untuk sebuah sedan ini cukup besar Dan ini merupakan rival abadi dari Toyota Camry, Honda Accord dan Nissan Teana Dan ya rival abadi dari ketiga mobil itu ya guys ya Dan ini lagi di jumper Nah ini udah mau nyala sih Kita review belakangnya dulu aja ya Ini untuk belakangnya kalian tau ini mobil apa? Ya ini adalah sebuah Mazda 6 guys ya Mazda 6 generasi kedua ya Tahun 2008 Hah sayangnya gue gak jadi tes drive mobil ini Karena gue harus ada urusan keluar ya Jadi gue review aja Dan disini Dan disini kita mulai dari belakangnya dulu Belakangnya ini sangat gue suka dari Mazda ya Lampunya ini Dia clear ya Dalamnya yang merah dan ini sudah LED Meskipun hanya stop lampnya Lampu send lampu mundur itu biasa Dan itu ada emblem Mazda Tapi gak ada emblem 6 nya ya Hanya Mazda saja Dan disini logo Mazda yang sangat besar Dan ciri khas Mazda suka ngasih kenal port ganda Dan itu ada lampu mata kucing Sorry kok, lampu ya Mata kucing dan ini lampunya Tileknya Dan untuk membuka bagasi bisa dari sini Ini kunci gak ini Gue buka dulu aja nanti kekunci guys Ini sekalian gue panasin ya mobil ini ya Sebelumnya kita lihat bagasinya dulu Ini ya Nah ini Untuk bagasinya Ya tentunya ini mobil besar dan Ada tombol ya selain di Bawah sini Ataupun di Sini ya Untuk membuka Bagasi Dan itu ada Hecmon stop lamp dan Ini ala-ala ductile ya Ini ya Terintegrasi Jadi cantik Dari belakang Oke Ini bagasinya juga Sudah dapat hidrolis ternyata Guys Ini Kayaknya rivalnya Gak dapat Ini gak tau ya Kalau Tiana ya Kalau Accord sama Camry itu gak ada hidrolisnya Cuma ini ada hidrolisnya Seingat gue Seperti itu Kalau salah Mohon dimakan Dan disini Dia ada Pan syrupnya Full size Tentunya untuk Sebuah Mobil yang besar Ini Bagasinya juga Besar guys Dan Selain itu Dia juga bisa Dilipat Untuk Si kursinya Dia Ini gak kayak Sedan-sedan Rifalnya Ini bisa dilipat Jadi Ini lipatannya 60 40 Ini ada tuas Di sebelah sini Nah ini Ditarik ini tuasnya Cuma ini kok Kayaknya Bisa Pokoknya bisa dilipat Dan bisa Sedikit rata lantai Nanti akan Gue liatin Di video orang lain aja Gue ke susu Disini ada Apa Perdamnya ya Ada covernya Gak Kelihatan Rangkanya Dan tentunya Sudah dicat Suarna body Oke Ini Plug hair Dan tentunya Ini dijual Banyak temen gue Oke Kita Lihat Cup mesin ya Atau Lihat mesinnya Kita buka Cup mesinnya dulu nih Di sebelah sini Oke Dan untuk Tengki bensin Dia di Sebelah sini Nah ini untuk Eksteriornya Dia ya Seperti ini Kalian tau sendiri Sebuah Sedan Sedan Mepah ya Pada zamannya Disini ada Chrome Yang lunak Melingkari Jendela Ini jendelanya Sudah di blackout Pilarnya Ini kebetulan Mobilnya Masih Original Barnya Ini juga Masih Memakai Pelek Bawaannya Tentunya 215 50 Ring 17 Polis 5 Baut 4 4 Sakram APS EBDBA Enggak usah ditanya Ini mobil Jepun Dan Sedan Mewah Bahkan Memakai Toyo ya Bannya Toyo Proxess Wow Untuk Depan Sama Bannya Ini Yang unik Yang unik adalah Spionnya Ada Lampu Send LED Apa ya Coba Ya Lampu Send LED Dan Disini Juga ada Lampu Send Jadi dia Lampu Sendnya Double Ini gak Aftermarket Emang Bawaannya Double Seperti itu Guys Di bawah Gak ada Ini Follow Saja Jadi Keliatannya Clean Nah Ini Depannya Untuk Lampunya Sudah HID Dan Nyalakan Lampu Lampunya Sudah HID Dan Bicenon Ini Untuk Lampunya Bicenon Jadi Untuk Lampu Jauhnya Jadi Satu Disini Dan Ini Apa ya Itu Kayaknya Untuk Adaptive Lampu Adaptive Front Lighting System Yang Ini Kayak Dummy Ataupun Untuk Lampu Adaptive Ini Karena Dia Sudah Adaptive Front Lighting System Jadi Untuk Lampunya Ini Bisa Mengikuti Arah Setir Yang Ini Karena Untuk Lampu Jauhnya Ini Dia By Bim Ini Tuh Kan Bener Kalian Bisa Lihat Ya Pendaranya Itu Dia Sudah HID Dan Senon Tentunya Oke Nah Seperti Itu Dan Untuk Lampu Sen Disini Lampu Kecil Sebelah Sono Masih Helogen Biasa Lampu Sen Masih Biasa Sengai Masih Dapat Poklem Dan Yang 2008 Ini Yang Sebelum Fast Lift Dia Berbezaannya Di grillnya Dan Sedikit Di bawah Itu Berbeza Dengan Tahun 2010 Keatas Lampunya Keliatannya Masih mirip-mirip Dan Ini Yang Unik Adalah Kap mesinnya Dia Tarikannya Semakin Ketengah Jadi Keliatannya Ini Kalau Dibuka Ini Kecil Untuk Kap mesinnya Padahal Ini Enggak Kecil Ini Besar Dan Oh Ya Gue Lupa Ini Mobil Belum Ada Hidrolis Jadi Harus Manual Bukanya Ya Ini Sangat Disayangkan Padahal Apa Untuk Rival-Rivalnya Sudah Pake Hidrolis Cuma Ini Karena Mungkin Kap mesinnya Agak Kecil Untuk Sebuah Sedan Besar Jadi Enggak Pake Hidrolis Masih Pake Tongkat Nenek Sihir Ini Dan Mesinnya Belum Sky Aktif Masih DOHC Biasa 16 VVT 2500 CC Untuk Tenaganya 100 170 HP Dan Torsinya 225 Newton Meter Untuk 2500 CC Empat Silindernya Cuma Belum Sky Aktif Masih Biasa Teknologinya VVT Dan Ada ABS EBD BA Enggak Usah Ditanya Sekali Lagi Kita Aja Dan Kita Adem Di dalam Mobil ini Seperti Biasa Dan Tentunya Kita Review Interior Dia Smart Entry Tentunya Ini Kalau Dikunci Ditekan Kalau Unlock Tinggal Di Tab Aja Gini Oke Masih Biasa Pintunya Ini Sebuah Sedan Besar Ini Dia Soft Soft Empuk Cuma Di bawah Keras Ada Lampu Pintu Warna Halogen Dan Speakernya Nah Maksudnya Bose Ada Door Pocket Auto Hanya Sisi Pengemudi Lainnya Biasa Aja Pengunci Jendela Electric Mirror Sudah Retract Belum Auto Masih Biasa Aja Handlenya Aluminium Finish Soft Touch Sudah Gitu Aja Untuk Jok Nah Ini Ada Airbag Di Kursi Ini Ada Lumbar Lumbar Support Untuk Ketebalan Ini Belakang Ini Cuman Sudah Agak Keras Joknya Kulit Tentunya Electric Seat Dengan Memory Seat Ini Bahkan Sampai Tiga Bici Memory Seat Untuk Jamannya Ini Wow Ini Lengkap Ada Head Adjuster Dua Sisi Reclining Dan Sliding Oke Masuk Aja Kita Dan Di Kanan Sini Dia Ada Dynamic Stability Control Dan Ini Untuk Lampu Depannya Adaptive Front Lighting System Dan Untuk Stairnya Seperti Ini Dia Sudah Tilt Telescopic Dan Klakson Sudah Klakson Keong Dan Disini Kita Nyalakan AC Kenas By AC AC Masih Putar Putaran Gini Cuma Ini Kalian Jangan Ketipu Dengan AC Putar Putaran Ini Karena Sebenarnya Dia Sudah Auto Climate Dan Setirnya Ini Penuh Dengan Tombol Tombol Kalian Lihat Sendiri Btw Dia Sudah Ada Cruise Control Masih Biasa Belum Adaptive Ada Airbag Tentunya Diseter Dan Nah Ini Ada Pedal Shift Cuma Pedal Shift Kalau Biasanya Pedal Shift Hanya Kanan Sama Kiri Yang Kanan Biasanya Untuk Menaikkan Yang Kiri Menurunkan Ataupun Sebaliknya Tapi Ini Dia Double Jadi Untuk Menaikkan Dia Ada Yang Di Belakang Sini Dia Dicetet Jadi Seperti Biasa Dicetet Gini Kalau Naikkan Dan Kalau Diturunkan Menurunkan Gigi Dia Down Dia Dipencet Dan Itu Berlaku Di Sebelah Kanan Jadi Kalian Bisa Bareng Untuk Naik Jadi Kayak Apa Kalian Nyetir Sebuah Pesawat Jadi Cetek Padahal Kalian Cuma Menaikkan Sebuah Gigi Jadi Feel Nya Lebih Mantep Ini Cetet Kanan Tangan Kanan Dan Tangan Kiri Kalian Bisa Naik Secara Bersamaan Dan Untuk Menurunkan Gigi Tinggal Dipencet Sangat Sangat Enak Sekali Ini Harus Kalau Dipak Di Jalan Guys Gue Lebih Suka Yang Model Seperti Ini Lebih Natural Menurut Gue Dan Disini Ada Audio Steering Switch Tentunya Kita Kecilkan Dulu Volumenya Ya Oke Untuk Steernya Tentunya Sudah Dijahit Kulit Cuman Uniknya Dia Nggak Ada Grab Handle Yang Melengkung Disini Polos Aja Meskipun Dia Sudah Dijahit Kulit Wiper Auto Ada Intermittent Dan Untuk Headlamp Tentunya Sudah Auto Guys Sudah Auto Dan Ada Vogue Lamp Hanya Vogue Lamp Depan Dia Belum Ada Triple Turn Second Lamp Disini Ada Terang Redup Cahaya Instrument By the way Dia Sudah Optitron Merdup Dan Terang Diputer Dijilet Dijilup Dijilup Eh Bukan Beda Beda Itu Beda Dan Disini Ada Ini Yang Sini Untuk Mengatur Yang Ada Di Tengah Sini Ini Untuk Berbagai Macam Controller AC Audio Dan Ada Juga MID Disini Untuk MID Kita Lihat Dulu Ini Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar Real Time Jam Ada Rata Sorry Yang Untuk Mode Cruise Control Rata-rata Kecepatan Dan Range Sisa Bensin Dan Kalau kita Geser Ini Kan Tadi Gue Geser Ke Kanan Sendiri Karena Dia Paling Kanan Tuh Ya Nih Kalau kita Geser Ke Kiri Ini Untuk Mengatur Channel Radio Kita Bisa Milih Dari Sini Dan Ini Kalau kita Back Ini Menjadi Audio Steering Switch 1 Bosenya Nggak Bohong Nanti Kita Lihat Speakernya Ada Berapa Karena Gue Nggak Melajari Ini Speakernya Ada Berapa Karena Ya Semestinya Mobil Seperti Ini Apalagi Sudah Bose Harus Ya Speakernya Sudah Lebih Dari 6 Ya Dan Kita Geser Ke Sebelah Kiri Ini Untuk Controller AC Jadi Ini Dual Zone Layarnya Ada Disini Ada Suhunya Dual Zone Dan Yang Paling Panas Itu 32 Jadi Beneran Ada Heater Dan Mode Dual Untuk Tengahnya Kecepatan Angin Dan Untuk Mode Bisa Kepala Kaki 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 Dengan Defoker Depan Dan Kepala Aja Dan Ini Pengaturan AC Dia Di Sebelah Sini Ini Yang Tengah Ini Buat Kecepatan Kipas Ini Untuk Suhu Kanan Kiri Ini Ada Heater Auto Climate Dan Untuk Non Aktifkan Dual Zone Atau Mode Sink Dan Disini Tombol AC Knop Open Close Air Model Tombol Dan Defoker Depan Defoker Belakang Simple Tapi Jangan Tertipu Ini Sudah Auto Climate Dan Layarnya Ada Di Sebelah Situ Kita Nyalakan Lampu Hazard Mobil Gue Engganggu Enggak Oke Bisa Ya Disini Heat Unitnya Masih Standar Seperti Ini Cuma Suaranya Tentunya Bagus Ini Speaker Bose Jangan Lama Lama Nanti Gue Kena Copy Right Disini Ada FM CD AM Untuk Pengaturan Jam Dissebelah Sini Dan Bisa CD Ya Tentunya Medianya Apa Cuma Ini Aja Belum Bisa Itu Bluetooth Masih AM FM CD Dan Jam Ya Begitulah MP3 MP3 Belum Bisa Bluetooth Ini Untuk Si Heat Unitnya Lampu Hazard Untuk AC Ini Bisa Ditutup Kisi AC Sebelah Sini Dan Yang Sebelah Kanan Model Puter Puturan 360 Derajat Untuk Pengaturan Setir Di Bawah Situ Pedal Pedalnya Aluminium Brass Aluminium Brass Belum Model Origin Gas Masih Biasa Bahkan Untuk Footrest Dia Sudah Aluminium Brass Cuma Rem Parking Nggak Di Kaki Dia Masih Biasa Di Sebelah Sini Dan Ini Bisa Di Sliding Tentunya Kulit Tentunya Guys Dan Tentunya Bisa Dibuka Nah Di Dalamnya Ada Port Outlet Dan Oh Ya Bisa Aux Juga Disini Juga Bisa Dilepas Untuk Skat Bisa Maja Mundur Dalamnya Sudah Dilapis Bahan Sejenis Blue True Sama Cuma Ini Hanya Satu Level Dan Bisa Sliding Gini Ada Penyimpanan Alias Ini Dua Cup Holder Tertutup Oh Ya Untuk Ini Apa Motifnya Kayak Wood Panel Cuma Ini Hitam Ya Itulah Tiptronic Tentunya 6 Speed Gear AT Nah Ini Enaknya Mazda Kalau Menambah Kebawah Untuk Mengurangi Ke atas Untuk Tiptronic Jadi Lebih Natural Sekali Lagi Dan Bisa Memakai Paddle Shift Yang Double Ini Jadi Lebih Natural Lagi Disini Ada Austri Dan Ada Socket Lighter Masih Bisa Ngerokok Glove Book Dia Slow Opening Belum Ada Apa Belum Ada Backlight Ya Guys Coba Kita Nyalakan Lampu Apakah Ada Backlight Oh Ada Guys Kalau Gue Nyalakan Lampu Ada Backlight Cuma Ikut Lampu Ya Gak Ikut Bukaan Kayak Gini Jadi Kalau Siang Ya Tetap Kayak Gini Aja Gak Ada Backlight Cuma Kalau Malam Kita Nyalakan Lampu Kecil Ada Baru Kelihatan Yang Unik Adalah Dashboard Ya Guys Gue Gak Bisa Bilang Dashboard Mobil Ini Murah Karena Disini Soft Touch Soft Touch Seperti Biasa Soft Touch Tapi Disini Keras Jadi Gimana Ya Ini sih Masih Lebih Mending Ketimbang Honda Accord Yang Seluruhnya Keras Ya Dan Tidak Semewah Toyota Camry Yang Depannya Ini Soft Touch Semua Cuma Untuk Speaker Dia Menang Dia Sudah Bus Dan Kita Lihat Di depan Sini Ada Satu Ada Dua Ada Tiga Ada Empat Ada Lima Speaker Bose Yang Gue Jumpa Di Area Depan Sini Speaker Bose Jadi Ini Speakernya Tidak Main Oh Ya Ini Kalau Ada Backlight Warna Ember Dan Speedometernya Kita Lihat Oh Ini Untuk Ngatur Layar Di Tengah Itu Ada Trip Ada Odometer Yang Masih 54.000 Dan Ada Outside Temperatur Ada Trip A Trip B Dan Sudah Ya Itu A Yang Di Tengah Situ Di Atas Nya PRND Dan Mode Manual Alias Ini Untuk Indikator Transmisinya Speedometer Biasa Fuelometer Tachometer Dan Dia Dia Sampai 260 Untuk Speedometernya Itu Ada Indikator Suhu Mesin Dia Sudah Auto Dimming Disini Oh Ini Pecah Dan Uniknya Dia Ada Sunroof Ya Ada Sunroof Di Sebelah Sini Membukanya One Touch Tapi Untuk Menutupnya Harus Ditahan Guys Oke Dan Tentunya Bisa Di Tilt Oke Disini Sunvisor Dengan vanity mirror Ada Lampu Juga Ada Hand Grip Model Retract Seat Build Head Adjuster Joknya Yang Sini Dia Juga Electric Cuma Enggak Ada Head Adjuster Apakah Ada Lumber Oh Enggak Ada Lumbarnya Juga Tentunya Dia Juga Ada Airbag Dan Bicara Airbag Dia Ada Airbag Dan Di Karton Sini Dia Juga Ada Airbag Jadi Dia Total 6 Airbag Jadi Kas Mas Demang Biasanya Ngasihnya Itu 6 Airbag Kita Lipat Aja Spionnya Biar Enggak Sempit Oke Dan Disini Sebelah Sini Sunvisor Ada Vanity Mirror Dan Ada Lampunya Tentunya Warna Halogen Sama Kayak Yang Di Sebelah Kiri Ada Card Holder Disini Lampunya Dia Individual Ya Guys Nah Ini Aduh Ngeblur Belah Sini Ya Dan Oke Seperti Itu Dan Juga Bisa Ikut Pintu Oke Sini Ada Penyimpanan Kacamata Anjir Slow Opening Penget Ya Dan Sudah Dilapis Bahan Sejenis Blue Dru Di Dalam Oke Gak Ada Apa Apalagi Sini Warnanya Silver Ini Hitam Biasa Hitam Dove Dan Panel Kayu Yang Hitam Ini Juga Ada Di Sebelah Sini Dan Tentunya Engine Start Stop Button Oke Sudah Gak Ada Apa Lagi Ya Dan Disini Untuk Sensor Sensor Auto Wiper Mungkin Ya Auto Wiper Dan Auto Headlamp Untuk Sensor Itu Juga Ada Sensor Pokoknya Sensor Untuk Auto Headlamp Dan Auto Wiper Yang Ada Di Sekitaran Sini Dan Mungkin Sebelah Sono Juga Oh Ya Disini Juga Wood Panel Nyambung Sini Dan Ada Tiga Dummy Tombol Di Samping Dynamic Stability Control Dan Adaptive Front Lighting System Ya Ada Apa Lagi Kita Ke Row Kedua Kita Coba Sedan Besar Ini Apakah Lightroom Luas Karena Mengingat Ini Adalah Sebuah Mazda Yang Biasanya Lightroom Di Belakang Itu Sempit Oke Kita Coba Oke Guys Ini Ternyata Autonya Hanya Auto Up Untuk Down Ini Tidak Auto Tidak Tidak Auto Hanya Auto Up Sudah Gitu Setelah Gue Coba Ternyata Hanya Auto Up Sudah Terbuka Pintunya Kita Coba Row Keduanya Masuk Dan Di Sebelah Sini Ini Harusnya Bisa Lebih Maju Lagi Sini Coba Kalau Gue Masuk Ya Kurang Lebih Segini Ya Ini Tidak Seluas Lightroom Dari Rival Yaitu Camry Ataupun Accord Kenapa Gue Tau Karena Dulu Gue Pernah Punya Camry Itu Masih Lebih Luas Lagi Ya Untuk Posisi Yang Normal Depannya Seperti Itu Masih Bisa Untuk Duduk Legah Buat Penumpang Yang Ada Di Depan Ini Masih Lebih Sempit Ketimbang Rival Dan Ada Seatback Pocket Ini Juga Tidak Ada Gisi AC Hanya Ada Asbak Di Sebelah Sini Oke Ada Asbak Di Sebelah Situ Dan Di Sebelah Kanan Dia Tidak Ada Seatback Pocket Disini Dia Tetap Ada Amras Dengan Dua Cup Holder Untuk Joknya Masih Kulit Ini Seatbelt Dia Ngambil Dari Sebelah Dan Untuk Melipat Kursinya Ini Dia Harus Dari Belakang Tidak Bisa Dari Sebelah Sini Ada Embus Sudah Isofix Tentunya Disini Untuk Seatbelt Dan Tentunya Headrest Dapat Adjustable Semua Sampai Ketengah Di Belakang Dia Ada Speaker Lagi Di Sebelah Sini Bose Ini Kayaknya Subwoofer Ada Satu Dan Di Belakang Sana Juga Ada Speaker Lagi Jadi Ada Tiga Ini Ada Satu Dua Tiga Tiga Speaker Di Sebelah Sini Di Sini Di Pintu Juga Ada Satu Lagi Speaker Ada Speaker Dan Disini Dia Juga Ada Speaker Jadi Di Depan Tadi Ada Lima Di Belakang Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Sepuluh Speaker Bose Di Dalam Mobil Ini Dan Ini Masih Bisa 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 Buat Kampanya Masih Ada Sunroof Ini Bisa Ditutup Ataupun Dibuka Secara Manual Kerenya Ini Juga Ada Ambient Light Warna Biru Disini Lampu Kabin Sudah Mati Tapi Harusnya Masih Lampu Halogen Biasa Sudah Diganti LED Disini Handgrip Model Retract Ada Hook Disini Ada Handgrip Model Retract Dengan Hook Dan Ini Jual Mobil Ini Mazda 6 2500 CC Tahun 2008 Itu Ada Speaker Cuma Sayangnya Memang Dia Ini Dia Masih Soft Touch Speaker Dan Dia Tidak Ada Door Pocket Ataupun Cup Holder Di Sini Ada Silver Light Juga Dan Tidak Ada Lampu Pintu Juga Jadi Benar Benar Di Down Grade Di Belakang Sini Meskipun Dia Tetap Soft Touch Ada Handlenya Penutup Pintu Ini Aksen Aluminium Brush Agak Gelap Aluminium Brush Di Sebelah Ini Dan Penampakan Dashboard Tidak Biasa Oke Kita Kita Keluar Tidak Ada Apa Lagi Untuk Air Truck Kiranya Seperti Ini Gua duduk WDW Ini Sudah Tidak Bisa Direkline Lagi Jadi Fix Seperti Ini Bisa Dilipat 40 60 Untuk Jok Ini Sudah Mepet Rambut Rambut Gua Jadi Sudah Ngepas Kira Gitu Untuk Lightroom Memang Tidak Seluas Rival Rival Oke Sudah Kita Keluar Kita Mau Pergi Lagi Soalnya Kita Lihat Tengki Bingsin Ini Sebelah Kiri Untuk Tengki Bingsin Kita Buka Masih Belum Bisa Dibuka Secara Langsung Dari Tengkinya Terus Pake Tuas Yang Ada Di Sebelah Situ Guys Kita Buka Dulu Yang Ada Di Sebelah Situ Nah Ini Untuk Tengkinya Ini Harusnya Disini Ada Minimal Oktan Berapa Karena Sepengetahuan Gua Mobil Ini Harus Minimal Oktan 95 Karena Gua Sudah Lihat Review Orang Lain Yang Review Mazda 6 Ini Dan Minimal 95 Cuma Ini Kok Gak Ada Tandanya Jadi Kalau Minimal 95 Itu Kalian Pertama Kaja Gak Boleh Terus Pertama Turbo Cuma Ya Kalau Kalian Kepepet Isi Pertama Kaja Oke Oke Untuk Wiper Sudah Model Hybrid Tentunya Disini Clean Sudah Tidak Ada Tonjolan Air Wiper Lagi Karena Dia Sudah Mumpet Di bawah Sini Nah Ini Mumpet Jarang Sigo Review Karena Mobil Samano Untuk Washer Biasanya Sudah Mumpet Oke Mungkin Sekian Dulu Review Dari Mazda 6 Ini Mazda 6 Tahun 2008 Alias Generasi Kedua Ya Generasi Kedua Dan Yang Sebelum Facelift Gue Gak Jangan Test Drive Mobil Ini Karena Gue Sudah Mau Pergi Lagi Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Channel Gue Akhir Kata Gue Pamit Undur Diri Dari Review Pada Yang Hari Ini Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Btw Ketemu Kembaran Guys Cuma Kembarannya Versi Jeep Kembaran Mesinnya Maksudnya Cuma Untuk Bentuknya Beda Ini Pickup Itu Jeep Modern 4x4 Ya Meskipun Gak Bisa Dibilang Modern Banget Sih Masih Ada Yang Lebih Modern Dari Suzuki Jimny Dan Yang Gue Naikin Ini Adalah Ya Pickup Gaul Sultan Gauma Oke Ciao